Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di alamat 081511 sekian-sekian Jadi pertanyaannya mengenai hukum solat pertanyaannya begini Solat jamaah lima waktu di masjid sangat ditekankan bagi lagi-lagi muslim Yang sering dipakai oleh para ustad adalah hadis tentang orang buta Yang disuruh oleh Rasulullah SAW ke masjid karena dia masih mendengar suara adhan Nah pertanyaan saya apa benar dasar hadis tersebut kok lebih berat apa kesannya memberatkan Padahal Nabi SAW sendiri menyatakan Dan Al-Quran juga menyebutkan Assalamualaikum dari Pak Khalid di 08 sekian-sekian Jadi terima kasih Pak Khalid yang dimulaikan Allah SWT Jadi atas pertanyaannya Jadi mengenai hadis yang apa Hadis yang Anda sebutkan tadi Mengenai seorang tunanitra Yaitu hadis yang bersumber dari hadis muslim Hadis nomor 1044 Itu bersumber dari Abu Rairah R.A Dikatakan bahwa Seorang buta atau tunanitra pernah menemui Nabi SAW dan berucar Wahai Rasulullah Saya tidak memiliki seorang yang akan menuntunku ke masjid Lalu ia meminta keringanan Minta ruksoh kepada Rasulullah SAW Untuk sholat di rumah Nah ketika sahabat itu berpaling mau pergi Awalnya Rasulullah membolehkan Kembali bertanya Lalu Rasulullah bertanya Apakah engkau mendengar panggilan suara adhan? Laki-laki itu menjawab Benar ya Rasulullah Saya mendengar Kalau sekarang itu Rasulullah bersabda Kalau begitu penuhilah seruan tersebut Jadi hadis ini sebenarnya hadis soheh Dari lima ahli hadis Yang saya sampaikan tadi adalah Yang diriwatkan oleh Muslim Hadis nomor 1444 Jadi hadis tersebut Memang sering dijadikan hujah Oleh para ulama Yang berpendapat bahwa Hukum sholat wajib Apa sholat berjamaah itu adalah Wajib Ini yang berpendapat wajib Nah selain hadis tersebut Yang mewajibkan sholat berjamaah Ya hukumnya wajib Itu juga berpegang pada Quran Surah Al-Baqarah Ayat 43 Wa'akimu sholata Wa'atuz zakata Warqa'u ma'arroki'in Jadi di Dan dirikanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan rukuklah Beserta orang-orang yang rukuk Jadi maksud rukuk disini adalah sholat Nah sedangkan rukuklah Warqa'u ma'arroki'in Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk Itu adalah Dia anggap ini adalah sholat bersama-sama Atau sholat berjamaah Jadi yang disebut Warqa'u ma'arroki'in Ini yang dijadikanlah Selain daripada itu Yang mewajibkan sholat berjamaah Juga mengambil hadis Mengambil Quran Surah 4 Surah An-Nisa ayat 102 Ya Jadi disini dikatakan Yang terjemahnya kurang lebih demikian Dan apabila kamu berada Di tengah-tengah mereka Sahabatmu Lalu kamu hendak mendirikan sholat Bersama-sama mereka Maka hendaklah segolongan dari mereka Berdiri sholat besertamu Dan menyandang senjata Kemudian apabila mereka yang Sholat bersertamu Sujud Telah menyempurnakan Sholatnya Maka hendaklah mereka berpindah dari belakangmu Untuk menghadapi musuh Dan hendaklah datang golongan yang kedua Yang belum bersembahyang Belum sholat Lalu sholatlah mereka denganmu Dan hendaklah mereka bersiap siaga Dan menyandang senjata Nah perintah ini sebetulnya Perintah sholat jamaah Juga waksipun dalam keadaan perang Ya Juga dapat dipahami Ya dari hadis Yang diriwayatkan Oleh muslim dan bukhari Dalam hadis bukhari Halam apa Hadis nomor 595 Dan hadis muslim nomor 1080 Disini katakan Kembalilah kepada keluarga kalian Dan tinggallah bersama mereka Ajarilah mereka Dan perintahkanlah untuk sholat Beliau lantas Menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat Lalu lupa Ya Beliau mengatakan Sholatlah kalian seperti Kalian melihatku sholat Jika waktu sholat sudah tiba Hendaklah salah seorang dari kalian Mengumandangkan azan Dan hendaklah menjadi imam Dari kalian yang paling tua di antara kalian Jadi dari berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat tadi Sebagian ulama mewajibkan adanya Sholat berjamaah itu adalah wajib Nah dari Jadi kalau kita pahami Dari ayat maupun hadis yang disampaikan tadi Bahwa melakukan sholat berjamaah Adalah wajib Nah bahkan sampai dalam keadaan perang sekalipun Itu tetap dianjurkan kita berjamaah harus dilakukan Seperti perintah dalam surah Anissa tadi Namun terdapat ulama juga Yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu hukumnya Tidak wajib Tetapi hukumnya sunnah mu'akad Nah pendapat ini Juga didukung oleh madhab Hanafi Dan maliki Sebagai mana disebutkan oleh Asyaqqani Dalam Nalul Ator jilid 3 Halaman 146 Al-Kharaki dari ulama Hanafi berkata Bahwa sholat berjamaah itu Hukumnya sunnah mu'akad Namun Tidak disunahkan untuk tidak mengikutinya Jadi Kecuali karena ada Ada udur Nah pendapat ini Mereka didasarkan pada Dalil-dali yang Insya Allah kita bacakan Setelah yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!